Intro Pemirsa kita akan memasuki habar Nang Panambayan Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja daerah Wan rapat koordinasi teknis kemitraan dengan mengangkat tema bangga kencana dalam era milenial untuk Indonesia Maju Sejahtera Wan Berkeadilan di Hotel Ratan Inn malam Selasa 16 Maret 2020 Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja daerah Wan rapat koordinasi teknis kemitraan dengan mengangkat tema bangga kencana dalam era milenial untuk Indonesia Maju Sejahtera Wan Berkeadilan di Hotel Ratan Inn malam Selasa 16 Maret 2020 Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan MOU dengan Kepala Daerah dalam mendukung program pembangunan keluarga kependudukan Wan Keluarga Berencana Kepala OPD KB Kabupaten Wan Kota Ikatan Guru Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Win Antasari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Poltekes Banjarmasin Universitas Sari Mulia Lembaga Pembinaan Kelas 1 Anak Martapura Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suwaka Insan Wan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Provinsi Kalimantan Selatan Terima kasih Buat Terima kasih teman-teman Penanda tanganan akan dilanjutkan dengan penanda tanganan, kesediaan, kibar. Inspektor Utama BKKBN, Dr. Andes Agus Sukiswa AKMM dalam sambutannya berharap Rakerda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional Program Bangga Kencana tahun 2020 di kantor BKKBN Pusat Jakarta bisa meningkatnya kinerja koordinasi wansinkronisasi program. Kegiatan program Bangga Kencana di Provinsi Kalimantan Selatan Jawa dapat turut memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional, terutama nang terkait dengan upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas wan pertumbuhan penduduk nang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju nang berdaulat, mandiri wan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Rakerda ini ujar Agus Sukiswa memiliki tujuan untuk menyegarkan komitmen wan peran serta pemerintah daerah serta seluruh mitra kerja BKKBN baik di tingkat provinsi maupun kabupaten wan kota dalam peningkatan akses wan kualitas program Bangga Kencana bagi seluruh masyarakat Indonesia. Agus Sukiswa mengakui secara umum pencapaian program Bangga Kencana sampai dengan tahun 2019 masih belum memenuhi target. Beberapa pencapaian nang belum maksimal diantaranya angka kelahiran total 15 sampai 49 tahun baru mencapai 2,45 per WUS wan belum mencapai target nang diharapkan 2,28. Target tingkat putus pakai kontrasepsi baru mencapai 29 persen. Persentase kebutuhan ber-KB nangkada terpenuhi hanya mencapai 12,1 persen serta indikator persentase pemakaian kontrasepsi modern hanya mencapai 54,97 persen. Sedangkan untuk target penggunaan MKJP dapat tercapai dengan baik sebesar 24,6 persen. Agus Sukiswa meminta seluruh OPDKB Kabupaten Wan Kota Sekalimantan Selatan dapat lebih meningkatkan kinerja wanrealisasi DAK Fisik Wan BOKB namulah disalurkan. Setelah jumlah ini lapangan yang secara langsung dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai pertempatan kegiatan 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 harus segera diimplementasikan. Tetapi salah satu harus dipanggungi dengan kerangka kerja yang kompensi dan dapat disinergikan bersama antara perwakilan BKKBL Provinsi dengan OPDKB Tidak Provinsi dan Kabupaten Wan Kota. Kegiatan Rakerda ini dihadiri 168 peserta dari Kepala OPDKB Kabupaten Wan Kota, Sekretaris OPDKB Kabupaten Wan Kota, Bapeda Kabupaten Wan Kota, Mitra Kerja Provinsi Wan Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Pejabat Pengawas Perwakilan BKKB Provinsi Kalimantan Selatan.